Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother, selamat datang kembali di channel saya Andi Sardika Di video kali ini saya mau share cara untuk mengirim data game Mobile Legends ke HP lain tanpa aplikasi tambahan Untuk cara ini tentunya work untuk semua Android Sebelum ke caranya, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini Silahkan di klik terlebih dahulu untuk tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya Bagi kalian yang sebelah subscribe, secapkan terima kasih Kita langsung saja, kita inti video nya Oke brother, disini sebelum kalian mengirim data game Mobile Legends nya Kalian pastikan terlebih dahulu untuk data game Mobile Legends di HP pengirimnya Sudah di download full data, agar saat dikirim tidak error Disini langsung saja kalian masuk ke dalam aplikasi JAR Archiver Untuk membuka file-file game Mobile Legends nya Lalu masuk ke folder Android Data Disini kalian cari saja untuk folder com.mobile Legends Lalu kalian klik agak lama pada folder com.mobile Legends nya Kalian pilih compress yang ketiga ini Dan disini kalian klik OK Dan disini karena proses pengkompresian nya memerlukan waktu yang agak lama Jadi disini saya akan skip saja brother Oke brother, dan disini saya sudah selesai untuk proses pengkompresian folder com.mobile Legends nya Disini kalian langsung saja geser ke bagian bawah Maka disini akan muncul file com.mobile Legends dengan format chip Disini kalian langsung saja klik agak lama Kalau di HP Android 11 dan 12 file-nya harus dipindahkan terlebih dahulu Kalau di HP Android 10 ke bawah, file-nya bisa langsung dikirim Disini saya pilih pindahkan terlebih dahulu Dengan mengklik potong Karena saya menggunakan HP Android 11 Klik pada bagian atas ini brother Memori perangkat Dan kita pastikan saja disini Dengan mengklik logo yang berwarna hijau ini Setelah kalian memindahkan untuk file-nya Disini kalian langsung saja geser ke bagian bawah Disini kalian klik agak lama Lalu pilih bagikan Dan disini saya akan membagikan Ataupun mengirim data game mobile Legends nya Melalui fitur berbagi terdekat Untuk fitur ini sudah tersedia Di semua Android Jadi kita tidak memerlukan aplikasi tambahan Untuk mengirim data game mobile Legends nya Disini kita terlebih dahulu Ke HP menerima data game mobile Legends nya Lalu kalian pilih Berbagi langsung Ataupun Berbagi terdekat Nah disini kita aktifkan Lalu kalian ke HP pengirimnya Pilih juga bagikan Dan disini akan muncul untuk HP penerimanya Langsung saja kita klik Untuk di HP penerimanya kita klik terima Dan disini Dan disini untuk pengiriman data game mobile Legends nya Sudah berjalan Dan disini saya sudah selesai Untuk mengirim data game mobile Legends nya Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi jar archiver Lalu disini kalian masuk saja ke bagian folder download Disini kalian klik pada bagian file com.mobile Legends nya Lalu kalian pilih ekstrak yang ketiga ini Pilih pada bagian atas Pilih memori perangkat Dan disini kalian masuk ke dalam folder Android Data Lalu kalian pastikan saja disini Dengan mengklik logo hijau yang ada di pojok kanan bawah Oke brother Dan disini untuk proses pengekstrakannya Sudah selesai Dan disini langsung saja kita kembali Dan masuk lagi ke dalam game mobile Legends nya Disini kalian tenang saja brother Karena kalian cuma perlu mendownload data di loading screen mobile Legends nya saja Namun untuk di dalam game mobile Legends nya Kalian tidak perlu download data ulang Oke brother Dan disini saya sudah masuk ke dalam game mobile Legends nya Dan disini kalian cuma perlu mendownload sedikit data tambahan Untuk update event mobile Legends nya Mungkin cukup sekian saja brother Untuk video dari saya hari ini Jangan lupa kalau kalian suka video ini Diklik tombol like, komen, share, dan subscribe Saya Andi Sardika pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.